Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Risa Hanifiya Hoerunisa NPM 182 151 017 Pada video ini saya akan memaparkan Sebuah artikel yang telah saya susun Yang berjudul Kemampuan Koneksi Matematis Ditinjau dari Self Confidence Peserta Didik Pada Materi Kesebangunan dan Kekongruenan Video ini dibuat untuk memahami Salah satu mata kuliah seminar pendidikan matematika Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dedino Jamil Dr. Randes Magister Pendidikan Pendahuluan Pada pendahuluan saya membahas beberapa poin Mengenai latar belakang dari artikel yang telah saya susun Yang pertama membahas mengenai pentingnya Kemampuan Koneksi Matematis Nah hal tersebut tertulis pada National Council of Teachers of Mathematics Atau NCTM tahun 2000 Disebutkan bahwa Terdapat lima kemampuan dasar matematika Yang merupakan standar proses pendidikan matematika Selain itu tertulis juga Pada tujuan pembelajaran matematika Pada kurikulum 2013 Detikbud 2014 Halaman 345-346 Tertulis mengenai Koneksi Matematis sebagai Kecakapan Matematika Poin yang kedua Yaitu pemikiran orang mengenai matematika Artinya ketika matematika itu disebutkan Sebagian orang akan mengatakan Tidak mempunyai kemampuan matematika Takut terhadap matematika Tidak suka matematika Dan sebagainya Nah mengapa Hal demikian terjadi Mengapa sebagian orang Beranggapan bahwa matematika itu mudah Dan sebagian orang beranggapan bahwa Matematika itu sulit Nah hal tersebut berpengaruh pada Self-confidence peserta didik Atau kepercayaan diri Peserta didik terhadap kemampuan dirinya Poin yang ketiga yaitu Indikasi bahwa self-confidence siswa Masih kurang Nah hal tersebut dapat terlihat Ketika siswa kurang percaya diri Ketika diminta untuk Mengemukakan pendapatnya Siswa tidak yakin dengan kemampuan dirinya Kemudian memilih melihat pekerjaan teman Daripada mengerjakannya sendiri Poin yang keempat yaitu Hasil observasi penelitian Agusti Aningrung dan Wijajanti Tahun 2013 bahwa berdasarkan Hasil analisis angket Diperoleh rata-rata kepercayaan diri Siswa terhadap pembelajaran matematika Adalah 70% Kemudian sebanyak 26,47% Atau sekitar 18 orang Masih memiliki tingkat Kepercayaan diri kurang dari 70% Artinya hal tersebut Tidak dapat dibiarkan begitu saja Karena self-confidence Self-confidence atau kepercayaan diri seseorang itu Merupakan kemampuan yang penting Dalam pembelajaran matematika Berdasarkan pemaparan di atas Penulisan artikel ini Akan bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaruh self-confidence Terhadap kemampuan koneksi matematik Akankah ketika siswa memiliki self-confidence yang baik Akan berpengaruh juga pada kemampuannya Nah lanjut kepada pembahasan Pada pembahasan yang pertama Saya akan membahas mengenai Kemampuan koneksi matematis Ada beberapa poin yang akan saya bahas Yang pertama Kemampuan koneksi matematis menurut para ahli Yang kedua Tujuan kemampuan koneksi matematis Yang ketiga Indikator kemampuan koneksi matematis Dan yang keempat Contoh indikator dari kemampuan koneksi matematis Nah sebelumnya Koneksi dapat diartikan sebagai keterkaitan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Koneksi diartikan sebagai hubungan Yang memudahkan atau melancarkan Segala urusan atau kegiatan Dan pengertian matematika Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan Atau kurikulum 2006 Matematika merupakan ilmu universal Yang mendasari perkembangan teknologi modern Mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin Dan memajukan daya pikir manusia Kemampuan koneksi matematis menurut para ahli Yang pertama Yaitu menurut NCTN tahun 2000 Bahwa kemampuan koneksi matematika adalah Kemampuan siswa dalam mencari hubungan Suatu representasi konsep dan prosedur Memahami antar topik matematika Mengaitkan ide-ide matematika Dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika Dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari Kemudian menurut Kusuma Tahun 2008 menyatakan Kemampuan koneksi matematika adalah Kemampuan seseorang dalam memperlihatkan Hubungan internal dan eksternal matematika Yang meliputi koneksi antar topik matematika Koneksi dengan disiplin ilmu lain Dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari Kemudian yang ketiga Menurut Sumarmo Dalam Hendriana Rohaiti dan Sumarmo tahun 2017 Menyatakan bahwa Dengan koneksi matematis Siswa terhadap matematika Akan terbuka Serta pemikiran dan wawasannya Akan semakin luas Tidak terfokus pada hal tertentu saja Dan menimbulkan sifat positif Pada matematika itu sendiri Kemudian melalui analisis-sintesis Dari beberapa pendapat di atas Jelaslah bahwa Kemampuan koneksi matematis Merupakan Kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika Yang tentunya Memperluas pengetahuan peserta didik Terhadap matematika Kemampuan koneksi matematis Dapat diartikan sebagai Suatu kemampuan yang mengarahkan Agar siswa mampu untuk mengaitkan konsep matematika Dengan konsep matematika lainnya Kemudian dapat mengaitkan konsep matematika Dengan konsep pelajaran di luar matematika Dan terakhir Siswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya Dan juga merupakan Salah satu kemampuan yang penting Dan harus dikuasai oleh setiap jenjang sekolah Selanjutnya Yaitu tujuan kemampuan koneksi matematis Tujuan koneksi matematika Menurut NCDM tahun 2000 Halaman 146 Ada empat poin Yang pertama Mengenali representasi yang ekipalen Dari suatu konsep yang sama Yang kedua Mengenali hubungan prosedur satu representasi Ke prosedur representasi yang ekipalen Yang ketiga Menggunakan dan menilai Koneksi beberapa topik matematika Dan yang keempat Menggunakan dan menilai Koneksi antara matematika dan disiplin ilmu yang lain Nah selanjutnya pada Indikator kemampuan koneksi matematis Pertama Indikator koneksi matematika Menurut Maulana Atau dalam Uliya dan Irawati tahun 2016 Yaitu Ada dua poin Yang pertama Menggunakan koneksi antar topik matematika Dan antar topik matematika Dengan topik lain Yang kedua Menggunakan matematika Dalam bidang studi lain Dan atau dalam kehidupan sehari-hari Selain itu Dijelaskan juga indikator kemampuan koneksi matematis Lebih rinci lagi Oleh Sumarmo tahun 2015 Dimana ada enam poin Yang pertama Mencari hubungan berbagai Representasi konsep dan prosedur Yang kedua Memahami hubungan diantara topik matematika Yang ketiga Menerapkan matematika dalam bidang studi lain Atau kehidupan sehari-hari Yang keempat Memahami representasi equivalent suatu konsep Yang kelima Mencari hubungan satu prosedur Dengan prosedur lain Dalam representasi yang equivalent Dan yang terakhir Yang keenam Yaitu Menerapkan hubungan antar topik matematika Dan antara topik matematika Dengan topik di luar matematika Selanjutnya Yaitu Contoh instrumentes Kemampuan koneksi matematis Indikator kemampuan koneksi matematis Yang digunakan pada artikel ini Adalah indikator menurut sumarmo Tahun 2015 Yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya Adapun penjelasan untuk setiap indikator Dan contoh soates kemampuan koneksi matematis Pada materi kesebangunan dan kekongruenan Berdasarkan indikator-indikator tersebut Adalah sebagai berikut Indikator yang pertama Mencari hubungan berbagai Representasi konsep dan prosedur Indikator ini Menjelaskan mengenai Kemampuan siswa Dalam mencari dan menemukan Hubungan atau kaitan Antara beberapa Interpretasi suatu konsep Atau prosedur Dalam matematika Sebuah slide film Diproyeksikan pada sebuah layar Dengan menggunakan proyektor Posisi slide film Berada di antara proyektor dan layar Panjang sinar titik lampu proyektor Ketepi slide film Adalah 6 cm Tinggi slide film Adalah 2 cm Dan tinggi layar Adalah 2 meter Berapakah panjang sinar Yang dari tepi titik lampu Ketepi layar Hubungkan ke dalam Representasi gambar Pada indikator soal ini Siswa diminta untuk Menyelesaikan suatu permasalahan Berhubungan dengan Kesebangunan segitiga Dan representasi konsep Atau prosedur Permasalahan tersebut Ditulis dalam bentuk soal cerita Untuk dapat menyelesaikannya Siswa terlebih dahulu Menginterpresentasikan Makna soal cerita Yang kemudian dapat Direpresentasikan ke dalam bentuk gambar Supaya masalah Yang semula terlihat sulit Dan rumit Dapat dilihat dengan Lebih sederhana Yang dapat Dipecahkan dengan Lebih mudah Sehingga Siswa dapat menemukan Hubungan representasi Konsep-konsep tersebut Indikator yang kedua Memahami hubungan Di antara topik matematika Indikator ini Menjelaskan mengenai Kemampuan siswa Dalam memahami Hubungan Antara suatu topik Atau materi matematika Dengan materi matematika Perhatikan gambar Di samping Apabila A, B, C, D, E, F Adalah segi 6 beraturan F, D sama dengan 2X Dikurang 1 Dan AC sama dengan 4X Dikurang 13 Tentukan nilai X Dan panjang dari Diagonal AC Pada indikator soal nomor 2 Siswa diminta Untuk menyelesaikan Permasalahan materi matematika Dimana Permasalahannya Tidak memuat Satu topik saja Melainkan Beberapa topik Yaitu Materi kekenguruanan Pada bangun datar Dan materi Sistem persamaan Linian 1 Variable Sehingga Untuk menyelesaikannya Siswa harus Memahami Hubungan antar topik tersebut Indikator ketiga Menerapkan matematika Dalam bidang studi lain Atau kehidupan sehari-hari Contoh soalnya Taman busri Berbentuk segitiga siku-siku Sisi terpanjang Kebun tersebut Adalah 10 meter Dan sisi lainnya 6 meter Kebun Pak Tony Berdampingan Dengan taman busri Yang mempunyai bentuk sama Yaitu segitiga siku-siku Sebangun Dengan taman busri Sisi terpanjang 27 meter Jika untuk tiap meter Kebun Pak Tony Diperlukan 1 kilogram pupuk Dengan biaya Per kilogram 50 ribu rupiah Berapa Biaya yang diperlukan Untuk memumpuk Seluruh kebun Pak Tony Pada indikator soal nomor 3 Siswa diminta Untuk menyelesaikan Permasalahan Soal dalam bentuk cerita Yang biasa ditemukan Dalam kehidupan Sehari-hari Soal ini Merupakan Materi matematika Mengenai Kesebangunan segitiga Yang dikaitkan Dengan kehidupan Sehari-hari Yaitu Permasalahan Ketika melakukan Penjualan Atau Aritematika sosial Indikator yang keempat Memahami Representasi Equipalent Suatu konsep Sebuah foto Berukuran Tinggi 30 cm Dan lebar 20 cm Ditempel Pada sebuah karton Sisa karton Di sebelah kiri Kanan Atas Adalah 2 cm Jika Foto Dan karton Sebangun Berapa Sisa karton Di bawah foto Representasikan Masalah tersebut Kedalam Bentuk Gambar Pada indikator Soal Nomor 4 Siswa Diminta Untuk Menyelesaikan Permasaan Soal Dalam Bentuk Cerita Berhubungan Dengan Kesebangunan Bangun Datar Yang Menggambungkan Beberapa Situasi Untuk Dapat Menyelesaikannya Siswa Terlebih Dahulu Dapat Menginterpretasikan Makna Soal Tersebut Dan Merepresentasikannya Kedalam Bentuk Gambar Untuk Mempermudah Penyelesaiannya Sehingga Siswa Dapat Memahami Representasi Equipal Suatu Konsep Indikator Yang Kelima Mencari Hubungan Satu Prosedur Dengan Prosedur Lain Dalam Representasi Yang Equipal Indikator Ini Menjelaskan Mengenai Kemampuan Siswa Dalam Mencari Dan Menemukan Hubungan Antara Satu Prosedur Penyelesaian Representasi Matematika Dengan Prosedur Penyelesaian Lainnya Contoh Soalnya Alda Mempunyai Sebuah figura Berbentuk Persegi Panjang Dengan Ukuran Tepi Luar 30 cm Dikali 20 cm Jika Tepi Figura Diberi Bingkai Dengan Lebar 5 cm Maka A Ilustrasikan Figura Tersebut Kedalam Bentuk Gambar B Identifikasi Apakah Persegi Panjang Tepi Luar Figura Sebangun Dengan Persegi Panjang Tepi Dalamnya Tentukan Langkah-langkah Untuk Mengidentifikasinya Pada Indikator Nomor 5 Siswa Diminta Untuk Menyelesaikan Permasalahan Soal Dalam Bentuk Cerita Pada Soal Tersebut Siswa Diminta Untuk Menyelesaikan Permasalahan Mengenai Konsep Bangun Datar Persegi Panjang Dan Mengenai Kesebangunan Untuk Dapat Menyelesaikannya Siswa Terlebih Dahulu Merepresentasikannya Dalam Bentuk Sketsa Gambar Kemudian Mencari Prosedur-prosedur Untuk Dapat Menemukan Jawabannya Indikator Yang Keenam Menerapkan Hubungan Antar Topik Matematika Dan Antara Topik Matematika Dengan Topik Di Luar Matematika Indikator Ini Menjelaskan Kemampuan Siswa Dalam Menerapkan Hubungan Antara Satu Topik Atau Materi Dalam Matematika Dan Topik Lainnya Di Luar Matematika Perhatikan Gambar Berikut Carilah Jarak Dan Tinggi Bayangan Benda Yang Dibentuk Oleh Cermin Cekung Berikut Ini Pada Indikator Soal Nomor 6 Siswa Diminta Untuk Menyelesaikan Soal Fisika Mengenai Cermin Cekung Yang Dipelajari Di SMP Yang Penyelesaiannya Dihubungkan Dengan Matematika Alternatif Yang Digunakan Untuk Membantu Siswa Dalam Memahami Dan Menerapkan Konsep Cahaya Yaitu Melalui Pembelajaran Dengan Metode Kesebangunan Metode Kesebangunan Adalah Metode Yang Memanfaatkan Prinsip Geometri Matematika Yang Digunakan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pada Materi Cermin Dan Lensa Self-confidence Ada beberapa Poin Yang akan Saya bahas Pertama Self-confidence Menurut Para ahli Yang kedua Yaitu Karakteristik Dan yang ketiga Yaitu Indikator Selain Kemampuan Kognitif Dibutuhkan Juga Kemampuan Afektif Agar Tujuan Pembelajaran Matematika Dapat Tercapai Dengan Baik Kemampuan Afektif Yang Dibutuhkan Salah Satunya Adalah Self-confidence Atau Kepercayaan Diri Self-confidence Merupakan Kepercayaan Setiap Individu Terhadap Kemampuan Yang Diminikinya Serta Perasaan Yakin Dan Benar Atas Apa Yang Dilakukannya Nah Kemudian Ada Self-confidence Menurut Para ahli Yang pertama Ada Menurut Taylor Dalam Wahyuni Tahun 2014 Bahwa Self-confidence Merupakan Keyakinan Seseorang Akan Kemampuan Yang Dimilikinya Untuk Menampilkan Perilaku Tertentu Atau Untuk Mencapai Target Tertentu Nah Kemudian Menurut Henry Anaslamet Dan Sumarmo Pada Tahun 2014 Bahwa Istilah Percaya Diri Memiliki Keterkaitan Dengan Persepsi Siswa Terhadap Dirinya Sendiri Untuk Belajar Matematika Berkomunikasi Dengan Orang Lain Dan Persepsinya Dalam Menggunakan Matematika Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Yang Terakhir Menurut Tim Dalam Delina Aprilianto Dan Rohaeti Tahun 2018 Bahwa Self-confidence Adalah Rasa Memiliki Matematika Yang Baik Mampu Belajar Matematika Dengan Cepat Dan Pantang Menyerah Menunjukkan Rasa Yakin Dengan Kemampuan Matematika Yang Dimilikinya Dan Mampu Berpikir Secara Realistik Melalui Analisis Sistesis Dari Beberapa Pendapat Di Atas Dapat Disimpulkan Bahwa Self-confidence Merupakan Perasaan Yakin Seseorang Dengan Kemampuannya Dalam Matematika Dan Mampu Menerapkan Matematika Dalam Kehidupannya Persepsi Setiap Individu Terhadap Diri Pribadi Yang Mengarah Pada Motivasi Menjadi Sosok Yang Mampu Mengembangkan Setiap Potensi Yang Ada Dalam Dirinya Menerima Dirinya Sendiri Siap Menerima Tantangan Dalam Arti Mau Mencoba Sesuatu Yang Baru Menerima Selanjutnya, ada karakteristik individu Yang kurang mempunyai rasa percaya diri Ada tujuh poin Yang pertama, berusaha menunjukkan sikap konformitas Semata-mata demi mendapatkan pengelakuan dan penerimaan kelompok Yang kedua, menyimpan rasa takut atau kekhawatiran terhadap penolakan Yang ketiga, sulit menerima realita diri Terlebih menerima kekurangan diri Dan memandang rendah kemampuan diri sendiri Namun di lain pihak, memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri Yang keempat, pesimis Mudah menilai segala sesuatu dari sisi negatif Yang kelima, takut gagal Sehingga menghindari segala risiko dan tidak berani memasang target untuk berhasil Yang keenam, cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus Karena undervalue diri sendiri Yang ketujuh, selalu menempatkan atau memosisikan diri sebagai yang terakhir Karena menilai dirinya tidak mampu Selanjutnya, ada indikator untuk self-confidence menurut Sumarmo tahun 2015 Ada lima poin Yang pertama, percaya kepada kemampuan sendiri Tidak cemas, merasa bebas dan bertanggung jawab atas kebuatannya Yang kedua, bertindak mandiri dan mengambil keputusan Yang ketiga, memilih konsep diri yang positif, hangat dan sopan Dapat menerima dan menghargai orang lain Keempat, berani mengungkapkan pendapat dan memiliki dorongan untuk berprestasi Dan yang kelima, mengenal kelebihan dan kekurangan dalam diri sendiri Kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence peserta didik Artinya, self-confidence berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis peserta didik Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan dalam Henriana Selamat dan Sumarmo pada tahun 2014 Bahwa antara kemampuan koneksi matematis dan self-confidence memiliki korelasi yang moderat Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atika Nuraini dan Hattie Fujiasuti Bahwa sesuai dengan hasil penelitiannya pada analisis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence siswa Beliau menyatakan beberapa poin Yang pertama, siswa dengan self-confidence tinggi rata-rata kemampuan koneksi matematisnya yaitu 86% Yang termasuk ke dalam kategori sangat baik Yang kedua, siswa dengan self-confidence sedang rata-rata kemampuan koneksi matematisnya 63% Yang termasuk ke dalam kategori cukup Dan yang ketiga, siswa dengan self-confidence rendah rata-rata kemampuan koneksi matematisnya 47% Yang termasuk dalam kategori kurang Artinya benar bahwa self-confidence tersebut mempengaruhi kemampuan koneksi matematis beserta didik Perbedaan kepercayaan diri atau self-confidence yang dimiliki oleh setiap individu Tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya Angelis tahun 2000 mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri Ada beberapa poin Yang pertama, kemampuan pribadi yaitu rasa percaya diri seseorang Akan timbul pada saat orang tersebut mengerjakan sesuatu yang memang mampu dilakukannya Yang kedua, keberhasilan individu Yaitu keberhasilan seseorang ketika mendapatkan apa yang selama ini diharapkan dan dicita-citakan Hal itu akan memperkuat timbulnya rasa percaya diri Yang ketiga, keinginan yaitu ketika seseorang menghendaki sesuatu Maka orang tersebut akan belajar dari kesalahan yang telah diperbuat untuk memperbaikinya Yang kelima, tekad yang kuat Yaitu rasa percaya diri akan datang ketika seseorang memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disebutkan bahwa Self-confidence memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan koneksi matematis beserta didik Semakin tinggi self-confidence beserta didik, maka semakin tinggi pula kemampuan koneksi matematis tersebut Sedangkan, sebaliknya semakin rendah self-confidence siswa, maka semakin rendah juga kemampuan koneksi matematis beserta didik Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh